Inilah rahasia kesaktian Soekarno Insinyur Soekarno, sang proklamator dan sekaligus presiden pertama di Indonesia adalah sosok pemimpin besar. Putra sang Fajar ini sangat karismatik, berwibawa. Tegas, nasionalis, hingga revolusioner. Semangat dan jiwa nasionalisme tidak pernah pudar saat menorehkan dan memperjuangkan Indonesia hingga menjadi negara yang berdaulat, bahkan menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain. Meski sudah lama meninggal dunia, namun cerita tentang Soekarno selalu menarik untuk digaji, termasuk tentang kesaktian yang dimilikinya. Bung Karno sering mengalami percobaan pembunuhan. Semasa hidup, ia mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali. Namun, menurut ajudan Soekarno, Sudarto Danu Subroto mengatakan bahwa ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Menanggapi hal itu bukan menjadi takut dan gentar. Bung Karno malah membuka rahasia bagaimana cara membunuhnya. Menjadi hal yang wajar kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian yang tinggi. Lalu, apa sebenarnya rahasia kesaktian dari Bung Karno tersebut? Menurut kabar yang beredar di masyarakat, Bung Karno memiliki mustika pemberian Nyi Belorong yang melegendaris. Dalam cerita tersebut, Nyi Belorong datang dan memberikan mustika merah delima cilmaan seekor naga. Dan mengatakan bahwa Bung Karno bukan saja akan menjadi pemimpin alam manusia, namun juga alam gaib. Tidak hanya Nyi Belorong, Bung Karno yang hobi dalam dunia supranatural ini sering bermimpi didatangi tokoh legenda dari alam lain. Seperti Kanjeng Sunan Kalijaga beserta Ibu Ratu Kidul Pajajaran, serta Nyi Roro Kidul. Benarkah Bung Karno juga merupakan manusia sakti? Dengan sejarah sedikitnya tujuh kali luput, lolos dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, menjadi hal yang jamak kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian tinggi. Namun, Bung Karno menampik jika lolosnya dalam berbagai percobaan pembunuhan bukanlah karena bantuan dari alam lain. Ia menukas normatif yang kurang lebih mengatakan bahwa mati hidup adalah kendak Tuhan. Manusia mencoba membunuh kalau Tuhan belum berkendak mati, maka ia belum akan mati. Namun, Soekarno membeberkan bagaimana cara membunuhnya. Menurutnya, rakyatnya lah yang membuatnya tetap hidup. Sehingga untuk membunuhnya cukup menjauhkannya dari rakyatnya. Semua yang kucapai selama di dunia adalah karena rakyatku. Tanpa rakyat, aku tak bisa apa-apa. Jadi, tidak perlu senapan, bom, apalagi pesawat tempur, hanya untuk membunuh seorang Bung Karno. Jauhkan saja aku dari rakyatku, maka aku akan mati perlahan-lahan. Benar saja, ayah dari Megawati Soekarno Putri selalu lolos meski dihujani granat, bahkan bom pesawat tempur. Percobaan pembunuhan pernah terjadi pada 30 November 1957. Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini atau Percik, tempat bersekolah putra-putrinya dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik. Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan Presiden. 9 orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal Presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Percobaan pembunuhan kedua terjadi pada 9 Maret 1960. Tepat siang bolong, istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23mm, pesawat MIG-17, yang dipiloti Daniel Maukar. Maukar adalah letnan hangatan udara yang telah dipengaruhi permesta. Kanon yang dijatuhkan Maukar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah Soekarno tak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah istana Presiden. Pada April 1960, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu Nikita Khrushchev mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Jogja, dan Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Tatkala sampai di jembatan Raja Mandala, ternyata sekelompok anggota DI melakukan penghadangan. Beruntung, pasukan pengal Presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Pada 7 Januari 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu, ia akan menghadiri acara di gedung olahraga Mato Angin. Ketika itulah, saat melewati jalan Cendrawasi, seseorang melemparkan granat. Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain. Soekarno, selamat. Selain itu, percobaan pembunuhan terjadi pada 14 Mei 1962. Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada sahab depan dalam barisan jemaah sholat idul hatta di Masjid Baiturohim. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya. Moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno. Apa daya jarinya keluh? Dalam sepersekian detik ketika tersadar, arah pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno menyerempet ketua DPR, GR Kiai Haji Zainul Arifin. Haji Bahrum difonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan gerasi. Pada 1960-an, Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi. Saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kahar Muzakar. Arahnya ke kendaraan Bung Karno, tapi ternyata meleset jauh. Soekarno pun sekali lagi selamat. Dan pada Desember 1964, Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Rombongannya membentuk konvoy kendaraan. Dalam laju kendaraan yang perlahan, mata Soekarno sempat bersirobok dengan seorang lelaki tadi kenal di pinggir jalan. Perasaan Soekarno kurang nyaman dan benar saja. Lelaki itu melemparkan sebuah geranat ke haram mobil Presiden. Beruntung jarak lemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju. Sekali lagi, Soekarno pun selamat. Dari kesemuanya, Bung Karno tetap selamat, tetap sehat, dan tidak gentar. Dia terus saja menjalankan tugas ke Presidenan dengan segala konsekuensinya. Dalam salah satu pernyataannya di biografi yang ditulis Cindy Adams, berkomentar tentang usaha-usaha pembunuhan yang dilakukan terhadapnya. Namun pengakuan Bung Karno terhadap cara untuk membunuhnya ternyata menjadi perhatian bagi mereka yang ingin membunuh Soekarno. Kekuatan Bung Karno adalah rakyatnya. Dan dia hanya akan mati jika dijauhkan dari rakyatnya. Kekuatan Bung Karno Kekuatan Bung Karno Kekuatan Bung Karno